Halo para sahabat tani dimanapun berada, sahabat-sahabat subscriber supaya ke dimanapun berada, mudah-mudahan sahabat selalu didapat rezeki yang barokah, amin, ya, robal, alamin. Baik kesempatan video kali ini, ini saya sedikit berbagi tips untuk mengatasi atau menggunangi hama kutu putih atau kutu kubul untuk tanaman terong dan cabai tentunya. Nah, sekilas analisis, langsung saya simpulkan kalau cabainya atau terongnya terkena serangan virus ini, atau virus kutu kubul ini, kejelas serangan kutu kubul ini mudah dikenali karena tanaman mengalami korosis atau kehilangan warna hijau daun. Nah, pengendalian virus ini tergolong susah-susah gampang karena upaya pengendalian virus ini hanya dengan meminimalisir serangan hama kutu kubul pada usaha tani kita. Pengendalian kutu kubul ini secara umum digolongkan atau kita bisa berupaya untuk memakai kultur teknis dan kimiawi. Nah, kultur teknis ini yaitu memodifikasi lahan dengan beberapa pilihan teknologi berdaya, seperti rotasi tanaman, penggunaan trapping atau perangkap hama, pembersihan tanaman gulma, dan lain-lain. Sedangkan secara kimiawi dengan kita memakai aplikasi pesticida atau kita dapat menggunakan racun pesticida untuk menggulangi hama kutu kubul ini. Baik, para sahabat-sahabat tani semuanya, ini saya sedikit berbagi tip untuk pesticida yang digunakan untuk mengatasi kutu kubul. Yaitu ada beberapa pesticida, yaitu diantaranya yang berbahan aktif diametoxam, ini ya. Itu kita bisa memakai alika, itu juga bisa mengatasi kutu kubul yang ada di tanaman terong atau cabai kita. Terus, yang kedua kita bisa memakai imedacloprid, ini ya. Ini kita bisa memakai konvidor, juga bisa. Terus, kita juga bisa memakai abamectin, ini ya. Abamectin-nya itu agrimec atau demolis. Ini ya, sahabat. Nah, mudah-mudahan ini sangat membantu untuk para petani-petani yang sedang menanam cabai dan terong. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan saya ucapkan untuk salam sukses, salam sejahtera untuk Sinau Tani. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!